musik 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 oke sekarang gue mau bahas ini ya efek murah buat bass ini apa sih? zoom b1 on b1 on ya ini harganya kurang lebih sejutaan efek entry level dari zoom yang lebih mahal banyak yang seri X pedalnya juga ada cuman ini gue mau bahas yang yang paling receh aja dulu ya kalau buat basis pemula oke disini risetnya banyak banget cuman banyak yang ampas juga makanya kita mau set ulang ini kita mau set buat slap dulu ya buat slap, coba kalau buat slap settingan yang proper tuh kayak gimana sih sebenernya balik lagi ke selera cuman kalau ini umum yang gue temuin iya kalau mau paling simple nih pakai simulasi preamp sama equaliser aja oke kita buka equalisernya nih kalau gue biasanya setnya huruf V itu maksudnya gimana tuh jadi midnya di cut dia nge boost di high sama low gitu aja sih disini sih gue coba setting di 50 50hz nya di level 6 120 nya 5 400 nya 3 500 nya 0 802 4,5 kHz nya 3 10 kHz nya 5 levelnya mentok terus terus di preamp nya gue pakai simulasi agweiler sama disini juga di cut di mid midnya di cut di minus 3 bass nya di 4 treble nya 7 mid frekuensinya di 80hz gain nya 40 oke terus karakternya pilih yang bright kabinet ya selera sih cuman gue pilihnya yang mono kayaknya susunannya di depan equaliser kedua udah selanjutnya ini ini preamp nya gitu aja ini gini aja kalau gue sih gini aja kalau dirasa bass nya ada noise ya kasih noise gate aja di depan ngerusak gak tuh noise gate biasanya kan jadi anyep banget tuh ya tergantung setting nya enggak anyep sih sebenarnya cuman dia motong sustain aja cuman kalau pakenya bijak ya enggak juga sih kalau di bass nya sendiri di flat aja di flat aja soalnya kan ini bass aktif ya di flat aja semuanya di angka 12 oke ini baik-baiknya bass nya pakenya Ibanez yang Talman ya TMB100 disini pickup nya konfigurasinya PJ nih coba deh suaranya ini kalau kayaknya gue tutup nih high gue tutup low doang low doang high nya gue buka setengah gue boost dikit di high gue boost dikit di high gue boost dikit di high low doang low doang low doang low doang low doang asik sih ya untuk hal gue segini asik sih kalau lu lebih prefer manen lu mendingan beli ep kayak gini apa mending yang kodok-kodokan kalau budgetnya segini ya budget sejutaan budgetnya gini ya mendingan ini sih maksudnya ini udah all round kan paket komplit lah gitu ya soal sound sih bisa di toleransi lah tergantung tangan tergantung bass nya kalau ya buat pemula lumayan lah daripada kita beli ep kodok-kodokan nanti nyesel jual lagi beli yang lain dan ini kan kita cari karakter dulu maunya kayak gimana kalau emang mau melangkah ke step berikutnya ya ongo mulailah bermain kodok-kodokan berarti awalnya belajar disini iya kalau belajar itu justru mendingan dari efek multi efek kayak gini udah ngerti baru pindah jangan main kodok-kodokan dulu oke berarti kodok-kodokan itu buat yang expert lah ya seenggaknya udah paham lah settingan-settingannya settingan kebutuhan jadi jangan sampai lu beli ep kodok lu gak tau itu buat apaan sebenernya ini juga gue gak tau buat apaan ini beli ep kodok beli epk drive pengennya bisa buat slide ya gak bisa juga susah jatuhnya lebih mahal iya lebih mahal jadi kalau emang lu masih beginner ya udah beli ginian aja daripada buang-buang duit lu sayang-sayang nah oke jadi itu kan tadi kurang lebih udah dijelasin tuh ya buat settingan ini kan kita ngomongin cuma buat slide doang nih nah tadi kan mungkin soalnya juga kurang proper ya soalnya kan ini di recordnya di kamera nih nah sekarang gue tunjukin lu gimana kalau di recordnya kita pakai software DAO ya ntar lu dengerin aja sendiri hasilnya gimana ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton